Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran tayiban mubarakan wie Kama yuhibbuna allahu Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu Alema bu'uthu rahmatalil alamin السلامu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Wa man tabi'ahum ihsan ila yomiddin amabba Alhamdulillah kembali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita dipertemukan di media yang mulia ini tentunya di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram semoga apa yang menjadi bacaan kita dan pendengaran kita sekali lagi sebab Allah kuatkan keimanan atau menambah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga itu menjadi amal kebaikan kelak kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi-Nya salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam saudara ku yang kami muliakan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulugul Maram dan tentunya kita masih di kitab Buljami' di Babu Zuhdi Walwara' seperti biasa kita akan bacakan hadisnya kala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa'ani ibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa salam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum akharajahu abu dawud wasahahu ibn hibban mu'alif mengatakan disini akharajahu abu dawud kitabul libas fi lubzis syuhra saudara ku yang kami muliakan tentu hadis ini sekali lagi sebuah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa salam dimana ini diantara bentuk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa salam iaitu yang kita kenal dengan tashabbuh atau menyerupai kaum yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa salam mereka lah orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang kufar dikatakan oleh mu'alif semoga Allah merahmati beliau dari ibn Umar semoga Allah meridahi mereka berdua dia berkata kata Rasulullah sallallahu alaihi wa salam man tashabbah biqomin siapa yang menyerupai suatu kaum fawaminhum maka dia termasuk dari kaum tersebut hadis akharajahu abu dawud dan disahihkan oleh ibn Hibban disini Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah rahimahullah jalla wa ala menyebutkan qawluhu sallallahu alaihi wa salam adab pun sabdah nabi sallallahu alaihi wa salam man tashabbah biqomin siapa yang menyerupai suatu kaum maksudnya ayi ata ma yakunu bihi musyabihan lahum iaitu mendatangkan apa yang menjadi sesuatu yang menyerupai terhadap kaum tersebut wa dhalika dan tentu ayy an yaf'ada syai'an min khasaisihin yaitu melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas atau kekhususan kaum tersebut wa tashabbuhu yakunu bil akidah menyerupai atau tashabbuh ini bisa di dalam masalah akidah wa yakunu bil ibadah atau tashabbuh ini bisa terjadi di dalam masalah ibadah wabil libas atau perkara yang sifatnya berpakaian wabil hilli atau perhiasan wa yakunu bil adad atau juga bisa terjadi dalam sebuah kebiasaan fal hadith wa am dan hadith ini beliau menyebutkan adalah am artinya perkara-perkara atas syabbuh ini bisa terjadi di dalam akidah di dalam masalah ibadah di dalam masalah berpakaian dan salah satu di antara petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan tashabbuhu dalam akidah disana ada sebuah petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi mengatakan la tuturuni kama atratin nasarah ibnu mariam kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan berlebihan kepada aku kama atratin nasarah ibnu mariam sebagaimana kaum nasaranya itu berbuat berlebihan kepada putra ibnu mariam sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah maka oleh karenanya katakanlah bahwasannya aku adalah hamba Allah dan utusan Allah dan ini di antara bentuk tashabbuhu dalam masalah akidah bukankah orang-orang nasarani berlebihan atau bersikap berlebihan kepada putra ibnu mariam dan ini salah satu yang diingatkan oleh nabi kepada para sahabat dan tentu kepada kita selaku umatnya agar kita juga tidak bersikap berlebihan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana orang-orang nasarani bersikap berlebihan kepada putra ibnu mariam dan ini nabi memberikan solusinya dengan mengatakan sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah maka katakanlah ana Abdullah wa rasuluhu aku adalah hamba Allah dan rasulnya karena dua sifat ini yang disifati oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba dan seorang rasul dimana para ulama kita mengingatkan saat kita mengatakan bahwasannya nabi itu atau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang hamba artinya beliau makan minum tidur istirahat kemudian nikah dan yang lainnya aktivitas seperti kita manusia biasa seorang hamba juga nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dalam artian beliau makan beliau tidur istirahat menikah dan seterusnya akan tetapi inilah salah satu diantara bentuk dalil bahwasannya saat kita meyakini nabi itu adalah seorang hamba maka konsekuensinya tidak boleh kita berlebihan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita harus beribadah kepadanya atau kita angkat derajat nabi seperti derajat Allah tidak karena dia seorang hamba meskipun dia seorang hamba yang artinya tidak boleh kita angkat derajat dia selaku sebagai Allah atau kita ibadahi dia tidak boleh tetapi sekali lagi meskipun dia hamba tidak boleh kita remehkan tidak boleh kita hina karena nabi memiliki dua sifat yang lain yaitu seorang rasul wajib untuk kita taati tidak boleh kita hina tidak boleh kita remehkan tapi kita wajib untuk kita muliahkan kita wajib untuk mentaati perkataan dan kita dengarkan dan kita benarkan setiap apa yang dikhabarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini salah satu contoh diantara tashabu dalam masalah akidah dan kalaupun seandainya banyak hal-hal yang mungkin ditelaah oleh para ulama tentang masalah ini bahkan juga diantara larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam masalah al-ibadah yang tadi masalah fil-akidah karena tashabu itu bisa jadi jatuh ke dalam perkara akidah atau tashabu juga dalam perkara ibadah semisal sabda nabi sallallahu alaihi wasallam nabi mengatakan faslu bayna siyamina wasiyami ahlil kitab aklatus sahur bukankah nabi mengatakan awkama kala nabi sallallahu alaihi wasallam pembeda antara puasa kita maksudnya puasa orang-orang yang beriman kepada Allah dengan puasanya ahlil kitab itu adalah aklatus sahur karena orang-orang ahlil kitab itu kalau puasa tidak makan sahur maka kita harus menyisihinya mereka makanya perbedaan antara puasanya orang-orang yang beriman sama Allah dengan orang-orang ahlil kitab itu adalah aklatus sahur dan tentu ini juga diantara bentuk hal yang kita katakan tadi tashabu dalam masalah ibadah ini sebagai contoh saja bahkan juga disebutkan disini wabi wayakunu fil adan bahkan juga tashabu itu terkadang terjadi dalam masalah tradisi atau kebiasaan kebiasaan sebagaimana juga Nabi SAW bersabda innal yahudah wal nasarah , layas buhun bahwasannya orang-orang yahudi dan orang-orang nasarani itu layas buhun maksudnya tidak menyemir uban padahal uban itu kan sebuah sudah menjadi fitrah dan tradisi kalau kita sudah tua dan orang-orang kebiasaan orang-orang nasarah dan orang-orang nasarani itu orang-orang yahudi itu jika ada uban tidak mereka semir dibiarkan begitu saja sedangkan Nabi memerintahkan maka selisihlah kebiasaan tersebut yaitu kebiasaan mereka bukankah kita disyariatkan oleh Allah diantara petunjuk Nabi SAW untuk kita mengecat atau menyemir rambut kita kecuali dengan jangan sampai kita menyemirnya dengan warna hitam selain warna hitam dibolehkan dan ini diantara bentuk kita juga hendaklah jangan menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasarani karena Nabi mengatakan bahkan dalam perkara yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari semisal kumis dan jenggot kata Nabi SAW pendekkanlah kumis tetapi pelihara atau biarkanlah jenggot tersebut kemudian Nabi mengatakan khalifu al-majus selisihlah orang-orang al-majus karena orang-orang al-majusi itu diantara kebiasaan mereka adalah memelihara kumis sedangkan kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW harus menisih-isihnya makanya Islam mengajarkan untuk memendekkan kumis sedangkan petunjuknya untuk memelihara jenggot sebagian jadi kata Nabi SAW juzhu syawarid wa'arikhul lihya bahkan kata Nabi SAW terkait masalah apa namanya tadi uban gairul sayyib rubahlah atau rubah itu uban dengan warna apa saja kecuali warna hitam dan jangan kamu menyerupai perbuatan orang-orang al-Yahud karena kata Nabi dan ini diantara tiga hal yang tadi sudah kita katakan sebagaimana tadi rungkapan mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin dia mengatakan bahwasannya tashabu itu bisa jadi dalam perkara akidah dalam perkara ibadah dalam perkara juga kebiasaan dan ini tentu yang menjadi petunjuk buat kita semua dan hadis Nabi SAW maka hadis ini bisa ke dalam masalah akidah dalam masalah ibadah dalam masalah kebiasaan dan ini tentu diantara hal yang menjadi perhatian buat kita semua agar kita mengaplikasikan hadis ini dia mampu untuk mengaplikasikan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya dengan kita akan rehat atau jeda sejenak dan kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya Wallahu ta'ala a'lamis sawab saudara ku yang kami muliakan rahimani warahimakumullahu jami'ah nah oleh karenanya disini tentu kepada kita semua bahwa hadis yang tadi kita dengar ini tentu diantara larangan Allah dan Rasulnya salallahu alaihi wassalam untuk tidak kita menyerupai kaum kafir karena mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam artinya bukan kita yang mengatakan mereka itu kafir tetapi Allah sendiri yang mengatakan kafir karena Allah yang mengatakan kafir tentu kita harus mengatakan juga mereka adalah orang-orang kafir karena Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Bayna sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur Allah yang menyebutkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kufur dari kalangan Ahlul Kitab iaitu orang Yahudi dan Nasara kemudian dan orang-orang yang musyrik artinya orang-orang yang berbuat sekutu kepada Allah Mereka telah mereka telah kufur maka oleh karenanya tentu kita diberikan petunjuk oleh Nabi SAW agar kita tidak termasuk di antara mereka dalam artinya menyerupai kebiasaan-kebiasaan mereka baik dalam masalah akidah dalam masalah ibadah dalam masalah kebiasaan berpakaian gaya dan sebagainya terlebih-lebih kita hidup di zaman ini zaman yang mudah dalam artian mudah untuk kita berinteraksi kadang kita di kamar sendiri saja sekarang ada fasilitas handphone dan semisalnya gampang kita untuk bisa melihat kebiasaan orang-orang yang tadi disebut oleh Allah inda ladina ghafal dan oleh karenanya ini bentuk diantara mestinya kita harus mewujudkan agar kita al-bugdulillah benci kita karena Allah subhanahu wa ta'ala dan oleh karenanya tentunya kita disini penting sama kita untuk terus meletakkan walak dan warak kita walak dan barak kita tentunya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW walak seorang walak kita kita berikan kepada saudara kita sesama muslim dan barak kita berlepas diri kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya SAW dan tentu ini diantara petunjuk Nabi agar kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari jangan sampai kita menyerupahi karena kalau kita menyerupahi mereka ini bentuk diantara kita memiliki cinta atau kasih sayang atau loyal kita kepada mereka dan tentu ini menjadi hal yang mesti dan harus kita kita ingatkan nah kemudian disini Mu'alih memberikan sebuah fa'idah dari hadis yang kita baca tadi tentu penjelasan hadis ini bisa kita mendengar dengan penjelasan para ulama-ulama yang lain dan tentunya kita cukupkan dengan apa yang tadi kita baca nah diantara fa'idah dari hadis ini beliau mengatakan ya sebaliknya bukankah kita dilarang untuk menyerupahi orang-orang kufar ya namun sebaliknya kita dianjurkan dan diperintahkan untuk bertasyabuh dengan orang-orang salih karena kata Nabi jadi barang siapa yang menyerupahi suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut maka tentunya kita harus berupaya untuk menyerupahi orang-orang salih dalam masalah akidah dalam masalah ibadah bahkan dalam masalah kebiasaan mestinya kita harus mengikuti mereka orang-orang salih orang-orang yang diberi petunjuk dan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitulah petunjuk Nabi SAW yang Nabi mengatakan al-mar'u alaman ahabbah seseorang itu ya tergantung kepada seseorang seseorang itu nanti akan dikumpulkan kepada orang yang dia cintai kalau cinta kita kepada Allah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wassalam kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wassalam tentu kita akan termasuk dari bagian mereka karena ka'idahnya sebaliknya kalau kita tidak dibolehkan untuk menyerupai kepada orang-orang yang dilaknat yang dibenci oleh Allah dan Rasul harus kita jauhi maka sebaliknya orang yang dicintai oleh Allah dalam hal ini orang-orang salih maka kita harus apa namanya mengikuti mereka agar supaya kita termasuk bagian dari mereka al-mar'u alaman ahabbah begitu juga beliau mengatakan disini al-hathu ala'itiba'i salafi salih begitu juga kita diajurkan untuk mengikuti generasi-generasi sebelum kita yang salih baik dalam masalah akidah sekali lagi baik masalah ibadah dalam masalah manhaj cara bagaimana kita beragama dan dalam segala hal yang intinya agar kita dimasukkan oleh Allah di sisinya termasuk orang-orang yang diridahi oleh Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasul yang salallahu alaihi wasalam dan kemudian bila juga diantara fa'idah hadis ini dan tentu hadis ini sebagai ancaman peringatan kepada kita untuk tidak menyerupai diri kita akidah kita ibadah kita keyakinan kita bahkan kebiasaan kita kepada orang-orang kufar yang Allah subhanahu wa ta'ala kufurkan mereka sebagaimana Nabi mengatakan kalau kita menyerupai mereka maka kita akan termasuk dari bagian mereka dan ini tentu diantara hal yang menjadi larangan Rasul salallahu alaihi wasalam buat kita apapun jalan usaha dan proses yang kesana tentu kita harus tutup karena Allah mengatakan jangan ikuti langkah-langkah setiap langkah yang kita ikuti dia akan mengajak kepada langkah-langkah dan sebab-sebab yang lainnya tentunya akan didekatkan kita ke dalam neraka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala saudara ku yang kami muliakan begitu pula disini juga boleh mengatakan begitu juga kita harus puas pada hati-hati akan kita diperingatkan untuk tidak mengikuti perkara-perkara ahlul bid'a karena Nabi mengatakan dalam hadis setiap yang namanya kesesatan setiap kebid'ahan itu adalah sesat dan yang namanya kesesatan pasti tempatnya di neraka Allah saudara ku yang kami muliakan ini hadis yang pertama yang kita bacakan di segmen yang kedua ini kita akan lanjutkan bacaan kita di kitab Bulgumaram tentu kita masih di kitab Al-Jami Babu Zuhri Walwara kemudian Mu'alif mengatakan وَأَنِي بْنِ أَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عنهما قال يا بركاته كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يَا غُلَمْ إِهْفَدِ اللَّهِ يَهْفَدْكَ إِهْفَدِ اللَّهِ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سَأَنْتَ فَاسْتَئِنْ بِالَّهِ رَوَهُ تِرْمِيدِ وَقَالَهُ حَسَنُنْ صَحِي Di sini Mu'alif hadal kitab mengatakan dari Ibni Abbas semoga Allah meridahi mereka berdua dia berkata كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما bahwa kata Abdullah Ibni Abbas aku pernah di belakang diboncing oleh Nabi صلى الله عليه وسلم pada suatu hari dan Nabi صلى الله عليه وسلم berkata kepada aku يا غلام wahai غلام إِهْفَدِ اللَّهِ يَهْفَذْكَ جَجَلَا اللَّهِ نِسَيَا اللَّهِ أَقَنْ مَنْجَغَهْمُ إِهْفَدِ اللَّهِ تَجِدْهُ تُجَهَكْ جَجَلَا اللَّهِ نِسَيَا أَنْكَوْ أَنْدَطَقَنْ Allah di depanmu وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْتَئِنْ بِاللَّهِ dan jika engkau meminta permohonan maka mintalah permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadis مَأَخْرَجَهُ إِمَمَا تِرْمِذِي dan dia mengatakan hadis ini derajatnya حَسَنْ صَحِي وَقَلَمُ أَلِفْ أَخْرَجَهُ تِرْمِذِي كِتَبُ سِفَتِ الْقِيَمَةِ وَرَقَائِكُ وَالْوَرَقَمْ 2516 Saudaraku ini diantara hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita semua juga agar kita menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menjaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini adalah keharamannya dan larangan-larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang kepada kita semuanya nah kemudian beliau disini Mu'alif mengatakan قَوْلُهُ كُنتُ خَلْفَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ وَالْلَيْهِ وَالْظَهِرْ أَنَهُ كَانَ رَكِبًا وَرَدِيفًا لِنَّبِي صَلَى اللَّهُ وَالْلَيْهِ وَالْلِيْهِ ketika perkataan Nabi mengatakan perkataan Abdul ibn Abbas كُنتُ خَلْفَ النَّبِي أَكُ بَرَادَ Di belakang Nabi Zahirnya Artinya beliau dibonceng Alain Nabi SAW Dan Nabi sebut Abdullah ibn Abbas Dengan mengait kalimat Karena saat itu Abdullah ibn Abbas Masih berusia Sangat kecil Usianya masih kecil Dan kemudian Nabi SAW mengatakan Jagalah Allah Ini menunjukkan Mengatakan Jagalah agama Allah Wahai orang-orang yang beriman Jika engkau menolong Allah Dalam artian Menolong Allah Bagian dari kita menolong agama Allah Dengan cara kita menolong agama Allah SWT Yang suruhku Maka Allah SWT akan menolong kamu Yang bukan Dimaksud adalah kita menjaga Allah SWT Tidak mungkin kita jaga Allah Karena Allah itu Zat yang maha kaya Yang maha semuanya Maha kaya dari seluruh alam Allah SWT Allah tidak butuh kepada makhluknya Oleh karena yang maksud kita menjaga Allah Maksud adalah menjaga agama Allah SWT Kita jaga agama Allah SWT Yang mulia itu Agama Islam Dengan cara bagaimana kita menjaga agama Allah SWT Tentunya Dengan kita Kita meninggalkan larangan Allah SWT Baik yang sifatnya Al-Muharram Wal-Maqruha Baik yang sifatnya haram Ataupun yang sifatnya maqruh Yahfadhka Maka Allah SWT akan menjaga kamu Hadha huwa jawabul amr Inilah jawaban dari apa yang menjadi perintah Allah kepada kita semua Wahual jaza wa thawab Tidak lain itulah dia balasan dan limpahan pahala Yahfadhuka fi dinika wa duniaka Allah akan menjaga kita Baik di dunia maupun di Allah akan menjaga agama kita Dan Allah akan menjaga dunia kita Fi ahlika Dan Allah akan menjaga keluarga kita Wa malika Dan Allah akan menjaga Harta kita Wa badadika Dan bahkan tubuh kita Jasad kita dijaga Al-Allah SWT Wa fi jami'ah walika Bahkan seluruh Kondisi dan keadaan Kita dijaga Al-Allah SWT Dan Nabi lepaskan Maksudnya Nabi sebutkan secara mutlak Tanpa dikaitkan Dan tanpa diikatkan Ini menunjukkan bahwasannya Saudara Qindir Rahmati Al-Allah SWT Kepada kita semua Bahwa hendaklah seseorang Untuk terus Menjaga agama Allah SWT Sebagaimana tadi Mu'alif mengatakan Ihfadillah Ihfadka Jagalah Allah Nisa Allah akan menjagamu Dan sebagaimana Allah mengatakan Ya ayuhal ladina amanu Hai orang-orang yang beriman Intan surullah Yansurku Jika kalian menolong Allah Allah akan menolong kalian Dan tentu Sekali lagi Maksudnya Bukan kita Menjaga Allah Karena Allah itu Tidak butuh Kita Tidak butuh Makhluknya Tentu Yang dimasukkan kita Menjaga Allah Kita dengan menjaga Agama Allah SWT Sebagai Wadid Mu'alif mengingatkan Untuk terus kita Di atas Syariat Allah Dengan melaksanakan Apa yang menjadi Kewajiban kita Baik yang sifatnya Wajib Maupun yang sunnah Yang mustahabba Dan meninggalkan Apa yang menjadi Larangan Allah Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Baik yang sifatnya Muharram Ataupun yang sifatnya Sehingga Allah Sehingga Nabi mengatakan Yahfadka Akan menjaga kita Saudara aku Baik harta kita Badan kita Jasad kita Di agama kita Dunia kita Dan Nabi tidak Mengikatkan Penyebutan Yahfadka Itu artinya Yahfadka Yahfaddinaka Saja Tetapi Nabi lepaskan Secara umum Nabi katakan Dan Nabi tidak Ikatkan dengan Cukur sebatas Dunia Atau sebatas Badan Dan ini merupakan Salah satu Di antara Hal yang Masjid dan Harus kita Fahami Baik saudara aku Sejenak kita Rehat Dan kita akan Lanjutkan Dari bacaan kita Di segmen Berikutnya Wallahu ta'ala A'lam Bissawab Saudara aku yang kami muliakan Rahimani Tentu hadis yang baru Tentu hadis yang baru Tidak kita baca Terkait tentang Ihfadillah Yahfadka Jagalah Allah Nisaya Allah akan Menjagamu Kemudian Ihfadillah Tajidhu Tujahak Sampai Begitu agung Oleh karenanya Beliau mengatakan Dalam Kitab Mukhtasar Jami Ulum Walhikan Imam Abdul Razak Mengatakan Saat Nabi Mengatakan Ihfadillah Jagalah Allah Maksudnya adalah Ihfad Khududahu Jagalah Batasan Batasan Allah Hak Hak Allah Wa'awamirahu Dan perintah-perintah Allah Wa'nawahihahu Dan bahkan larangan-larangan Allah SWT Wahidz thalik Wa'wukuf inda awamiri Bintibsal Dan caranya tentu apa? Mari kita Melaksanakan Apa yang menjadi Perintah Allah Dengan kita laksanakan Dan kemudian kita Meninggalkan Apa yang menjadi Larangan Allah Perintah Allah Baik yang wajib Maupun yang sunnah Dan larangan Allah Baik yang sifatnya Muharram Atau yang sifatnya Makruh Dan saat kita Menghadapi Batasan-batasan Allah Maka jangan kita Lampui Batasan-batasan tersebut Artinya kita hanya Melaksanakan Apa yang diperintahkan Saja Dan yang diizinkan Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalamnya Dan kemudian kita Meninggalkan Apa yang dilarang Aliyah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa Yang melakukan itu Kata Beliau Imam Ibn Raja Maka orang ini Termasuk Al-Hafidhina Di Hududillah Orang ini termasuk Orang yang menjaga Batasan-batasan Allah Batasan Batasan Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Beliau mengatakan Yahfazkah Saat kita menjaga Batasan Allah Menjaga agama Allah Dengan cara Melaksanakan Apa yang menjadi Perintahnya Dan meninggalkan Apa yang menjadi Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Yahfazkah Allah akan menjaga Kamu Maksudnya Pada siapa yang menjaga Batasan-batasan Allah Yang menjaga hak-hak Allah Allah akan jaga dia Saudara Begitulah ka'idah Dalam sebuah agama kita Bahwasannya Balasan itu sesuai dengan apa Yang dia kerjakan Yang dia amalkan Oleh karenanya Disebutkan oleh beliau Imam Ibn Rajab Mengatakan Allah menjaga Allah menjaga hamba-hambanya Allah akan menjaga Allah akan menjaga keluarga Kewarga hamba tersebut Allah akan menjaga Harta Harta hamba tersebut Masya Allah Begitulah kata Imam Ibn Abbas Humul malaikat Yahfazunai Bi amrillah Bahkan Wa man hafidhallah Fi wissibahu Wa kuwatihi Hafidhallah Fi hali kibarihi Wa da'fihi Wa kuwatihi Jadi barang siapa Yang menjaga Allah Di masa dia masih kecil Dan dia Mampu untuk Dalam keadaan Dia mampu Dan kuat Maka Allah akan menjaganya Saat dia nanti Besar Sudah tua Bahkan saat dia tidak Kuat lagi Dalam keadaan lemah Allah akan menjaga Bahkan kata para ulama Kana ba'dul ulama Sebagian para ulama Qad jawazal mi atasana Usianya Kadang lebih dari Seratus tahun Wahwa Mumata'un Bi kuwatihi Tetapi dia masih Menikmati dengan Kekuatan yang Allah Berikan kepadanya Wa aqlih bahkan Dia menikmati dengan Kecertasan yang Allah Berikan kepadanya Fa wathaba Yawman wathbatan Shadidatan Fauntiba fi dhalika Faqala hadih jawari Hafaznaha Anil ma'asif Fisika Kata mereka Inilah Anggota badan Yang dulu kami jaga Dari kemaksiatan Sewaktu kami masih kecil Fahafidhahallahu Alainakil kibab Sehingga Di waktu kami Sudah Lanjut usia Allah jaga Jasad ini Yang dulu kami Jaga batasan Allah Dan Allah jaga Saat kami sudah Lanjut usia Maka oleh karenanya Saudara khin Rahmati Alai Allah Subhanahu wa ta'ala Ini diantara Makna Allah menjaga Hamba Yang hamba Menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala Dan makna yang kedua Imam Ibn Rajab Mengatakan Anna'u'thani Minal hif Ya bagian dari Penjagaan adalah Wahua asrafun nawain Dan dia adalah Bagian yang paling Mulia dari Penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari dua bagian Yang ditafsirkan Alai Imam Ibn Rajab Dan beliau Mengatakan Hibzullah Li abdihi Fi dinihi Wa imanihi Maksudnya Allah menjaga kita Saat kita menjaga Allah Allah jaga Hamba tersebut Baik Agamanya Maupun keimanannya Allah menjaga Agamanya Di dalam kehidupannya Sehari-hari Allah jaga Hamba tersebut Dari perkara-perkara Subhan Dari perkara-perkara Yang bisa menyesatkannya Atau yang bisa Menyampakkan dirinya Kedalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah Jaga Agama Hamba tersebut Dari perkara-perkara Syahawat Yang Allah subhanahu wa ta'ala Haramkan Bahkan Allah jaga Agama seorang Hamba tersebut Saat kematian Bukankah ini Yang dinanti Oleh setiap manusia Agar dia Dimawafatkan Dan dimatikan Ali Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Husnul khatima Dan tentu Cara wasilannya Sederhana Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ihfadillah Jagalah Allah Jagalah Allah Maksudnya Jaga agama Allah Jaga batasan Dan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Bagaimana caranya Tentu tadi Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Salih Uthaymin Bahkan Imam Ibn Rajab Mengatakan Bila imtisaat Dengan kita Melaksanakan apa yang menjadi Perintah Allah Baik yang wajib Maupun yang Mustahab atau sunnah Dan meninggalkan Apa yang menjadi Larangan Allah Baik yang sifatnya haram Maupun sifatnya yang makruh Bayangkan Bayangkan Sudara Yang terahmati Allah Jaga Agama kita Dan keimanan kita Sampai-sampai Saat Ajal pun Menjemput kita Allah jaga kita Faya tawafahu Alal iman Sehingga Allah Matikan hamba tersebut Dalam keadaan Di atas iman Dan ini yang kita Banggakan Tidakkah kita Bangga Saat kita Ingin bertemu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan Allah wafatkan kita Dalam keadaan Kita beriman Dan ini Sungguhkan nikmatan Begitulah kata Allah Wala'as Innal insana Lafi khus Kecuali Illalladina Amanu Kecuali mereka Yang beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka oleh Karena Allah Jaga Agama Dan Keimanan Kita Bahkan Beliau mengatakan Allah akan Menjaga Seorang Mumin Yang Mumin tersebut Menjaga Batasan-batasan Agama Allah Bahkan Allah Akan Memberikan Taufik Yang menjaga Allah Apa-apa saja Wasilah Yang bisa Merusak agama Hamba tersebut Allah jaga Dari Pekara Subhan Bid'a Syahawa Dan seterusnya Bianwa'i Minal Hidh Bagaimana Allah jaga Tentunya Bagi Allah Mudah Menjaga kita Terkadang kita Tidak 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 Merasakan Kalau Allah Tidak Memberikan Penjagaannya Buat kita Semua Di dalam Badan kita Lisan kita Pikiran kita Harta kita Keluarga kita Dan sebagainya Padahal kita Mungkin Ya Salah satunya adalah Resepnya Kita menjaga Batasan Batasan Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahkan Nabi mengatakan Setelahnya Ihfadillah Tajidhu Tujahaka Jagalah Allah Maka Engkau akan Dapatkan Allah Di Amamak Yaitu di depan Maksudnya Allah akan Menjaga Allah akan Iwajjih Kata Imam Ibn Rajab Mengatakan Maknahu Anna man hafidhah Hududullah Barang siapa yang menjaga Batasan Batasan Allah Wa ra'ahu huqau Dan dia jaga Hak-hak Allah Wajadallahu Ma'ahu Fikuli ahwalihi Dia dapatkan Allah itu Bersamanya Di setiap kondisi Saat dia sakit Saat dia Sehat Dalam keadaan Sulit Senang Bahagia Atau sukar Sulit Dia dapatkan Allah di setiap Keadaan itu Hatta Tawajjah Yahutuhu Artinya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Terus menolong Dan memberikan Taufiq Dan membantunya Yang suruhu Wa yahfadu Allah jaga Allah tolong Wa yufikuhu Allah berikan Taufiq Setiap langkahnya Diberikan Taufiq Alih Allah subhanahu wa ta'ala Setiap pendengarnya Diberikan Taufiq Alih Allah subhanahu wa ta'ala Penglihatannya Diberikan Taufiq Alih Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan setiap perkataannya Dibimbing Diberikan Taufiq Alih Allah subhanahu wa ta'ala Wah Itu nikmat Yang begitu besar Saudara aku Dibandang Allah terus Berikan Cucuran Taufiq Dan karunia Kepada kita Allah jaga kita Kalau kita tanya Sanggupkah kita Menjaga Anak kita Satu orang saja Atau harta kita Yang mungkin Sebagainya Tidak sanggup Saudara aku Kalau kita ingin Dijaga Semua kehidupan kita Ini Harta kita Keluarga kita Semuanya kita Dijaga Di usia kita Danti tua Cukup kita Mengaplikasikan Hadis yang mulia ini Ihfadillah Jagalah Allah Nisaat Allah akan Menjaga kita Saudara aku Rahmatih Allah subhanahu Wa ta'ala Nah kemudian Nabi S.A.W. menyebutkan Dan tentu Saat kita ingin Meminta Maka Mintalah Kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Ya Mintalah Kita Kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Sebagaimana Allah mengatakan Yang selalu kita Minta setiap harinya Tujuh belas Kali Hanya Kepada Kamu Beribadah Dan Hanyalah Kepada Kamu Kami Meminta Pertolongan Dan Ya tentunya Kita Terus Berdoa Dan Meminta Kepada Allah Dan ini Bentuk Di antara Ibadah Kita Kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Meminta Dan meminta Perlindungan Hanya Kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Baik Saudara aku Yang kami Mulihakan Apa yang Bisa kita Ambil Petik Dari Hadis Yang baru Saja Kita Bacakan Beliau Menjebutkan Ini boleh Kita Membonceng Seseorang Di atas Tunggangan Kita Bina'an Ala ana Qawlahu Radiyallahu Anhu Khalfan Nabi Kalau di antara Petunjuk Nabi Membonceng Sahabat Yang mulia Abdullah Ibn Abbas Di usia Yang begitu Kecil Dan ini Menunjukkan Boleh kita Membonceng Seseorang Di atas Tunggangan Kita Kemudian Beliau juga Menyebutkan Tawadu'un Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bagaimana Ketawadu'an Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Bermuamal Dengan Anak Yang Kecil Tidak Ada Gengsi Tidak Ada Di situ Merasa Hina Dan Sebagainya Dan ini Menunjukkan Ketawadu'an Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Kemudian Juga Di sini Di antaranya Beliau Menyebutkan Hadihil Wasayih Al-Azimah Min Rasulillah Kita tahu Ini Wasiat Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Begitu Agung Apa itu Ihfadillah Yahwad Ihfadillah Tajidhutu' Jahakah Camkan Ini Saudara Aku Jagalah Allah Dengan Kita Menjaga Agama Allah Dengan Masanakan Perintah Allah Yang Wajib Maupun Yang Sunnah Bada Meninggal Allah Baik Yang Haram Maupun Yang Makruh Allah Akan Menjaga Badan Kita Yang Sebagaimana Imam Ibn Rojak Mengatakan Allah Akan Menjaga Pertama Dunia Kita Semisal Allah Jaga Harta Kita Anak Anak Kita Keturunan Kita Badan Kita Semuanya Allah Jaga Di Dunia Dan Kemudian Allah Akan Jaga Agama Kita Dan Keimanan Kita Artinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Selalu Berikan Taufiq Kepada Kita Semuanya Dan Allah Menghapatan Kita Dalam Keimanan Mudah Mudahan Allah Memberikan Taufiq Kepada Kita Semua Dan Semoga Apa Yang Menjadi Bacaan Kita Bermanfaat Wallahu Ta'ala A'lami Sawab Subhanakallahumma Wabihamdika Shhhadu Ala ilaha Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atubilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung